Intro Halo Simak Pantun Inci Liuk Bersama Penderer di Salah 3 Bersama Yosair di Salah 3 Bersama Alexa di Salah 3 Beritaan hari ini Selasa 1 Agustus 2023 Peringatan Santo Alphonsus Nariah Ikuo Ikuo Ikuusbuk Deni Jenga Gereja Dari Injil Matius 3 ayat 36-43 Terima kasih 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 Janganlah tubuh sampai kelelahan, waktunya istirahat ya istirahat. Benih yang baik itu anak kerajaan, lalang adalah anak-anak si jahat. Ukiran kuni kayu meranti, sebab diambil bagian akar. Pada akhir jaman nanti, lalang dikumpulkan lalu dibakar. Matanya begitu berbinar-binar. Padahal hadiahnya tak seberapa. Waktu itulah orang benar bersinar, seperti matahari di kerajaan Bapak. Saudara-saudari terkasih, pencinta sabda Tuhan. Hidup kita ada dua warna. Warna kebaikan dan juga warna kejahatan. Dua warna kehidupan ini berseleweran dalam kehidupan harian kita. Dan sangat menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Apakah kita cenderung memilih jalan kebaikan, Atau malah memilih jalan-jalan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, pencinta sabda Tuhan. Pada hari ini para murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di tengah ladang. Yesus kemudian menjawab pertanyaan para muridnya dengan berkata, Orang yang menahulkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Saudara-saudari terkasih, pecinta sabda Tuhan. Puncak dari penjelasan perumpamaan Yesus pada hari ini adalah, Yesus berkata bahwa seperti lalang akan dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan mengutus melekat-melekatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Saudari terkasih, pecinta sabda Tuhan. Tuhan menginginkan satu hal dari kehidupan kita, yakni menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kejahatan, nilai-nilai kejahatan selalu ada setiap hari bersileweran dalam kehidupan kita. Tetapi hendaknya, kita tidak terboda dan ikut arus dalam nilai-nilai kejahatan itu. Tetap mengandalkan Tuhan, agar pada akhir zaman kita juga boleh mengecap kebahagiaan bersama Tuhan yang kita imani selama hidup ini. Tuhan memberkati. Semangat pagi. Selamat berpindah sebagai anak-anak kerajaan, yang tetap biasa menghasilkan Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Selamat menikmati.